Kurang lebih sebanyak 24 jama' haji cadangan asal Kabupaten Pamekasan, Madura akan segera diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Puluhan jama' tersebut akan diberangkatkan pada 22 Juni bergabung dengan Kloter 86 Embarkasi, Surabaya. Hal tersebut disampaikan Abdul Halim, Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Pamekasan, bahwa berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7 Juni kemarin tentang pelunasan kuota tambahan haji reguler atau cadangan keempat, jama' haji yang melunasi biaya haji dari tanggal 8 Juni sampai 12 Juni sebanyak 24 orang dan dipastikan berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Menurut Halim, mereka yang akan berangkat merupakan jama' haji yang mendaftar pada tahun 2011, di mana untuk pemberangkatannya akan bergabung dengan Kloter 86 Embarkasi, Surabaya pada tanggal 22 Juni di depan Masjid Agung Ashwada, Pamekasan. Berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Juni 2023 tentang pelunasan kuota tambahan haji reguler tahun 2023 atau cadangan keempat, porsi di bawahnya, kita mendapatkan jama' haji yang melunasi dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Juni berjumlah 24 orang. Untuk jadwal perangkatnya, insya Allah, tergabung dalam Kloter 86 besok tanggal 22 Juni 2023. Kemudian membulatkan niat, kemudian menjaga kesehatan, karena sebentar lagi akan memasuki puncak haji, yaitu wukuf, mabir di masdalifah, kemudian merontar jumrah di minah, mabir di minah, dan tawifatoh, sahih, dan tahlut. Kemenang Pamekasan menghimbau agar jama' haji tetap menjaga kesehatan mengingat saat ini memasuki puncak ibadah haji. Salah satunya seperti ibadah wukuf, melontar jumrah di Madinah, dan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.